Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Basnas Kota Padang salurkan beasiswa keribuan siswa-siswi tingkat SD dan SMP sekota Padang Sumatera Barat. Total beasiswa yang akan disalurkan di tahun 2023 ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Penerima beasiswa di Kota Padang pada tahun 2023 ini mencapai lebih dari 2.000 pelajar. Mereka saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku SD dan SMP. Mereka saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku SD dan SMP. Dalam penyaluran beasiswa tersebut, siswi setingkat SD akan menerima sebesar Rp600.000 sedangkan setingkat SMP Rp800.000. Secara simbolis, Poli Kota Padang Henry Septa dan Jejaran Basnas menyalurkan beasiswa itu kepada siswa-siswi penerima. Henry berharap nantinya para penerima beasiswa tersebut bisa menggunakannya untuk keperluan pendidikan dengan baik. beasiswa dari pemerintah Kota Padang yang jumlahnya mencapai Rp1 miliar lebih itu akan disalurkan Basnas ke Dinas Pendidikan setempat yang selanjutnya akan disalurkan ke masing-masing pelajar di setiap sekolah sekota Padang. Ya, Alhamdulillah hari ini, terpanggung tanggal 11 Oktober 2023, pemerintah Kota Padang bersama Basnas Kota Padang launching beasiswa untuk siswa-siswi kita yang duduk dibangku SD sederajat dan SMP sederajat serta Padang. Dan ini jumlahnya 2.014 anak. Terdiri dari 1.700 lebih siswa-siswi yang duduk dibangku SMP sederajat Nah, ini bantuannya untuk yang siswa-siswi SMP Rp800.000 yang SD dan sederajatnya sebanyak Rp600.000 Ketua Basnas Kota Padang, Soepardi mengatakan penyaluran beasiswa pendidikan ini bersumber dari infak dan sumbangan serta iurang dari sebanyak 46.000 ASN di jajaran Pemkot Padang. Seluruh pelajar penerima beasiswa ini semuanya sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan di sekolah masing-masing. Memang sampai hari ini sumber dana yang terdiri dari Basnas Kota Padang terasal sebagai masyarakat dari ASN Pemkot Kota Padang Kemudian, sekitar 30 persennya berasal dari warga kota yang bersekutat zakat perorang yang berusaha swasta Khusus beasiswa SD dan MI SMP dan MPS pendidikan swasta Kota Padang Kita kolaborasinya dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dengan kantor pendidikan alama Kota Padang Secara pada kita serahkan kepada mereka itu untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah yang menentukan orangnya siapa yang akan berdiri dari Biasu itu adalah pihak Dari Padang, Sumatera Barat Arawir Kak Riwi Nasional TV melaporkan